Selamat datang kembali di channel konten kreator Pada video kali ini admin bagikan ke kalian semua Yaitu cara menggunakan aplikasi X Recorder Untuk merekam layar Nah jadi buat kalian yang belum mengetahui Atau masih bingung Bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut Silahkan kalian simak video ini Sampai habis usahakan Kalian jangan skip video ini Agar kalian baham Nah oke langsung saja untuk caranya Oke teman-teman sebelumnya kalian download Aplikasinya terlebih dahulu di Playstore Oke untuk developer dari aplikasi tersebut Yaitu bernama InShot Untuk total download sudah mencapai 100 juta download Jadi artinya banyak yang menggunakan aplikasi tersebut Oke setelah teman-teman install aplikasinya Kalian buka Kalian centang bagian jangan tanya lagi Dan pilih mengizinkan Kemudian teman-teman aktifkan Agar aplikasi dapat ditampilkan diatas aplikasi lain Untuk X Recorder nya Geser ke kanan Kemudian kembali Klik berikutnya Klik ok Ijinkan Oke sebelumnya teman-teman bisa Setting terlebih dahulu Atau pengaturannya Klik bagian icon Gerigi di bagian kanan bawah Untuk settingan yang pertama Yaitu pengaturan pada audio Kalian pilih Nah jika teman-teman menggunakan microphone Teman-teman bisa pilih microphone seperti ini Kalian bisa izinkan Nah teman-teman bisa atur Volume dari microphone nya Geser ke kanan seperti ini Misalnya Nah jika teman-teman tidak menggunakan mic Atau microphone Teman-teman pilih audio internal Kemudian kalian bisa Kembali Nah disini admin tidak menggunakan microphone Jadi pilih audio internal Kemudian pada settingan pengaturan video Teman-teman bisa pilih untuk Resolusi Atau gambar Yang teman-teman pilih ketika merekam layar nanti Sebagai contoh admin pilih 1080px untuk resolusinya Untuk kualitas Teman-teman pilih bagian auto Disini admin pilih misalnya 16 mbps Atau teman-teman bisa pilih Yang lainnya dengan cara Kalian geser ke arah kiri seperti ini Oke untuk bagian FPS Disini teman-teman bisa pilih juga Sebagai contoh admin pilih 60 FPS Kemudian kalian bisa checklist Nah di bagian lokasi penyimpanan Teman-teman bisa Pilih Mau kalian simpan langsung ke penyimpanan internal Ataupun kartu memory Atau kartu SD Kalian checklist Kemudian pilih ok Nah di bagian hindari berhenti tidak normal Teman-teman bisa setting Misalnya tidak ada pembatasan Jadi agar tidak ada pembatasan ketika merekam layar Scroll ke bagian bawah Nah di bagian mode perekaman Teman-teman bisa pilih Mode normal atau mode kinerja Jadi fungsinya bisa teman-teman lihat Terdapat keterangannya Oke setelah kalian pilih Bisa kalian checklist Kemudian kembali Nah di bagian hitung mundur Sebelum mulai Bisa kalian atur Atau kalian pilih Mati Jika kalian tidak ingin Menggunakan hitungan mundur Sebelum merekam layar Scroll ke bagian bawah Kalian bisa Checklist Sembunyikan jendela rekam Saat merekam Nah kalian checklist Nah untuk goyangkan ponsel Untuk berhenti merekam Teman-teman jangan Kalian checklist Nah di bagian terus merekam Saat layar mati Kalian bisa checklist Jadi ketika layar mati Aplikasi perekam Tetap merekam Oke setelah kalian setting Seperti yang admin Sampaikan tadi Kalian bisa coba Tes hasilnya Nah kalian bisa Klik yang di bagian Kanan ini Klik Icon yang merah Bulat ini Klik ok Mulai sekarang Nah aplikasi Sudah Memulai Melakukan Perekaman layar Teman-teman Nah di bagian ini Teman-teman bisa Tarik Bagian atas ini Kalian bisa Jedakan Atau berhenti Kemudian kalian bisa Lanjutkan Seperti ini Dan kalian bisa Hentikan Teman-teman bisa Melihat hasilnya Seperti ini Nah jadi Untuk hasil Perekaman Layar Menggunakan aplikasi Tersebut Tidak terdapat Watermark Teman-teman Nah oke teman-teman Itulah tadi Cara menggunakan Aplikasi X-Recorder